hey yo guys balik lagi di Minecraft lagi teman-teman dan seperti biasa Minecraft sudah update lagi teman-teman ya kalian bisa lihat versinya dibawah 1.15.0.51 omg sekarang sudah upgrade ya ke Minecraft versinya itu 1.15 teman-teman dan kalau kalian lihat ini guys skin saya jadi agak nyerong ke bawah ya jadi nggak kayak sebelumnya kalau sebelumnya masih lihat ke depan ya Nah kalau ini dia udah udah nyerong ke bawah guys jadi kayak kelihatan lebih 3D lagi waduh keren ya mantep ya dan juga kalau misalkan kalian bikin skin di skin creator kayak gini teman-teman tampilannya ya enggak ini biasa aja teman-teman yang beda ini guys kalau misalkan kita masuk ke sini terus kita back lagi skin kita bakal waduh gerak-gerak gitu ya ini beranimasi teman-teman cuman sayangnya ini nggak ada suaranya kayak di Minecraft art jadi ini animasinya persis banget kayak di Minecraft art teman-teman jadi kalau kalian pernah apa namanya pernah lihat atau pernah mainin Minecraft art persis banget lah kalau misalkan kalian ganti skin ya ini persis banget teman-teman masuk ke sini baik waduh beranimasi dan disini kita langsung masuk ke bagian setting ya karena disini ada yang baru teman-teman 115 sayangnya ini bukan nether update ya jadi nanti guys di 1.16 ya kayaknya jadi dia akan ngikutin Java tuh ya Nah disini ada button baru yang tulisannya adalah subscription atau langganan teman-teman jadi sini ada kolom apa nih kolom subscription teman-teman ini infonya apa ini saya nggak tahu dipencet kagak ngaruh Oh ya saya nggak pakai internet jadinya nggak bisa kali ya hahaha Oke jadi seperti itulah jadi ini subscription buat realm jadi buat teman-teman yang bikin realm atau yang belum apa namanya belum punya realm bisa daftar disini tapi kalau internetnya ada dan juga udah loading apa udah login maksudnya oke kita back aja kita langsung masuk ke mapnya teman-teman karena di map ini ada yang baru ya oke jadi kurang lebih seperti ini Minecraft versi terbaru sama aja nggak ada bedanya kalau disini yang baru adalah fans ya kita ambil dulu fans gate teman-teman ini jenisnya apapun terserah dan juga disini pumpkin teman-teman dan juga kita bakal ambil blok ya pakenya lupa satu lagi yang warna nah sekarang guys kalau misalkan kita naro fans kita udah nggak butuh blok bantuan ya kayak teman-teman kalau nonton survival saya kan waktu bikin iron golem farm itu kan saya naro ginian itu butuh blok bantuan ya contoh kayak gini bisa kita taro disini dan juga taro blok apa namanya fans gate baru dihancurin baru bisa melayang tapi kalau sekarang enggak teman-teman jadi event kalian taro ini disini juga nah bakal ngambang terus ya nah ini yang bagus kayak gini kalau dulu ngebak kali ya nah ini kan udah diperbaiki jadi lebih enak lah jadi mempermudah survival kita nah jadi kita bisa bikin dekorasi lebih cepat lagi kan misalkan dekorasi apa gitu lah tanpa blok bantuan itu lebih asik lagi lebih enjoy dan lebih macerp lah kalau kata saya ya oke next berikutnya juga disini pumpkin juga sama aja teman-teman jadi kita udah nggak butuh lagi blok di bagian bawah blok ini di bawah pumpkin jadi kita nggak belum nggak butuh blok bantuan tapi kita bisa langsung nge-place disini waduh ini juga sama ya diisi apa namanya si pumpkin yang nyala-nyala ini nih cek online turn ya nah jadi ini mungkin perubahan kali ya nah kalau di java masih butuh blok bantuan apa enggak tapi ini saya kalau di mcp ini baru banget teman-teman ini baru banget jadi kita bisa naro apapun ya apa namanya nih si pumpkin sama juga fansgate bisa dimanapun teman-teman jadi ngambang gitu melayang oke jadi kurang lebih seperti itu ada enchantment baru ya jadi kalau misalkan kalian lihat disini ada enchantment book baru enchant book namanya adalah curse of binding nah ini adalah sebenarnya cuman ada di java edition tapi sekarang ditambahkan temen-temen gunanya apa nah ini adalah buku enchant kutukan nah saya juga nggak tahu ya diciptakan ini untuk apa karena kalau misalkan kalian bikin armor terus kalian pakai katanya kalau disuruh file armornya nggak akan bisa lepas sampai playernya mata atau sampai alatnya rusak gitu kurang lebih seperti itu nah kita bakal mencoba untuk bikin teman-teman disini saya bakal ambil dulu yang namanya anfil karena penting sekali Oke disini kita ambil aja armor yang diamond aja ini pala pundak ya kan pundak nih kenapa diganti lagi coba kepala pundak nah ini lutut ya lutut belahnya lagi ya kaki Oke taruh disitu dan juga kita bakal ambil yang tadi bukunya ada 41234 oke sudah jadi teman-teman dan kita sudah bikin yang namanya armor curse of binding ya armor kutukan waduh dan kita bakal mencoba guys kita bakal membuktikan bener nggak sih nggak bisa dilepas ya kita bakal mencoba di survival langsung oke ini udah di survival lah kita bakal langsung pakai aja teman-teman disini hap 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 ini juga kita langsung pakai kaki ini Aduh kenapa jadi susah banget dah Pak Oke sip ini udah dipakai ya kalian bisa lihat teman-teman kenapa jadi kesitu ya Nah jadi kepalanya itu udah eh curse of binding ini juga sama apa eh curse of binding juga pokoknya udah semua udah mantep ya Nah jadi kita udah pakai nih ini nggak tahu nih fungsinya buat apa nih curse of binding jadi mungkin biar kalian nggak nggak kelupaan kalau armornya dilepas cuman sayangnya gini guys kalau kalian punya elitra mau pakai elitra tuh nggak bisa Kenapa ini saya coba pindahkan ya bener nggak bisa dipindah loh ini saya udah ngetep ini loh apa namanya ngetep di di bawah ya dipindahkan sama ini contoh nih kayu ini ya ini kenapa kayunya nggak bisa di tap ya Nah kita bakal coba guys bener Oh jadi gitu ya jadi kutukan ini dia nggak akan bisa lepas nih armor ini jadi kayak sihir di Harry Potter jadinya ya hahaha Aduh jadi nggak bisa dilepas sama sekali asli loh ini saya nggak bohong ini saya udah 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 pindah pindahin ya ini nggak bisa pindah guys jadi gitu ya tapi ada satu lagi course of punishing itu untuk menghilangkan kutukan atau apa ya saya juga masih kurang paham temen-temen sama enchant-enchant yang gajik kayak gini untuk apa coba tujuannya kayak gini ya dengan nggak bisa masang elitra ya kan kalau kalian yang punya elitra nggak bisa dipasang guys Nah cara satu-satunya untuk bisa lepas adalah ya mati ya kita bakal mencoba untuk mati ajalah ya slash kill ajalah kita langsung aja slash kill at eh kita bakal mencoba guys ini salah nah jadi armor itu cuma bisa dihilangkan pokoknya armor yang udah ada enchant course of bendingnya bisa dihilangkan dengan cara bunuh diri waduh mantul sekali kalau misalkan kalian udah mati cuman sayang banget ya levelnya itu pasti hilang lagi guys ya abis gimana caranya kalau misalkan kalian enggak mati ya paling harus nunggu armornya sampai metong gitu sampai ancur sendiri gitu sayangkan armor udah dibikin mahal-mahal jauh-jauh ke bawah tanah ya kan jadi barang lebih seperti itu teman-teman kalau udah dipakai ya kayak gini ini nggak nggak bisa dilepas lagi ya bener ya ini berarti ya ini baru diterapkan di mcpe versi 115 teman-teman ini baru banget jadi versi sebelumnya belum ada okelah Oke next berikutnya guys misalkan kita ngedrop pedang ya pedangnya itu sekarang ngedropnya muter guys nggak kayak versi sebelumnya ya Waduh ini persis banget sama Java dan juga itemnya sekarang udah 3D ya Nah kalian bisa lihat teman-teman ini sengaja FOPnya saya gedein Nah kalian bisa lihat ini persis banget sama Minecraft Java kenapa enggak dari zaman dulu ya aduh mojang ini bikin emosi ya kenapa baru sekarang gitu ya kalau versi sebelumnya beda teman-teman di Minecraft BE versi sebelumnya itu kalau misalkan kita drop jadi itemnya itu nggak nggak nge-spin dan juga nggak 3D sama sekali jadi kalau kita muter kayak gini tuh dia ngikut aja gitu ngikut muter sama playernya gitu tapi kalau sekarang ini udah beda banget ya entah ya mungkin karena script baru atau gimana jadi Minecraft Minecraft menerapkan animasi terbaru ini mungkin ya bisa jadi ya nggak kayak versi yang dulu lagi wah ini lebih keren kalau menurut saya siang kalau bisa lihat 3D nya itu waduh ini persis banget sama Minecraft Java lah pokoknya persis banget ya sekarang Minecraft BE itu udah kiblatnya tuh bakal ke Minecraft Java sih katanya gitu ya Nah even kita misalkan taruh di sini ya kita drop in ini juga bakal sama guys Nah kalau bisa lihat itu ya Nah sebelah sini kita biar lebih jelas tuh nih mantep banget ya tuh 3D nya itu waduh menjanjikan ya hahaha iya 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 X kalau misalkan kita nanem pohon apa nih pohon seprus tapi yang large ya jenis yang large seperti ini nah jadi kayak gini kalau misalkan kita tanem ya kayak kita tanem apa namanya kita tumbuhkan pakai bonmil kita percepat hub jadi tanahnya itu bakal ada pojol-pojolnya gitu ya waduh kayak mineral ya kalau di Minecraft itu udah dari 1.13 ya giliran MCPE baru di 1.15 guys baru bisa ya hebat hebat mojang mojang bener-bener ya lama banget untuk di MCPE nya ya jadi kurang lebih seperti itu temen-temen kalau misalkan kita taruh di sini misalkan kita misalkan survival nih naruh pohon seperti ini terus kita tumbuhkan pakai bonmil kenapa ngambil ini mulu bos ya ampun hap langsung jadi ada pojol-pojolnya waduh mantap sekali ya dan juga next berikutnya ada animasi terbaru dari apa namanya eye of ender kalau misalkan kalian mencari yang namanya dunia bawah tuh underground apa tuh namanya tuh kalau mau ke dn itu kan untuk mencari ini loh apa ya lupa ya pokoknya itulah pokoknya yang bangunan di bawah tanah tuh mau ke dn itulah pokoknya itulah hahaha lupa loh saya waduh nah kalau misalkan kita terbangkan di sini gimana tuh nah kalau misalkan kita terbangkan di sini temen-temen ya kalian bisa lihat temen-temen di sini animasi terbarunya ya loh kok enggak waduh penipuan ini mah hahaha kita bakal lihatlah pokoknya ada animasi baru ya Nah jadi seperti itu jadi dia kayak kayak mau nge apa ya ngexplode gitu hancur gitu ya kurang lebih seperti itu loh nah jadi kayak gitu guys kalau kita lihat secara dekat ini seperti ini tuh jadi kayak ada efek magis gitu ya waduh serem banget tuh yang kurang lebih seperti loh dan ini update-an terbaru semakin luah dan semakin keren lagi ya kalau misalkan kalian lihat dan juga item dropnya udah mirip banget sama MCPC ya kan waduh ini kalau kita terbangkan seperti ini efek partikel ledakan dari si offender nya ini dia bakal seperti nah jadi kurang lebih seperti itu kadang random sih kadang bisa animasi kayak gitu kadang-kadang kagak guys ya nah jadi pokoknya seperti itulah next berikutnya guys di sini ada tekstur baru dari ironbar nah ini udah dia ironbarnya ini udah di match udah di tweak biar mirip sama Java Edition waduh jadi seperti itu ya sekarang ikibatnya java ya Minecraft ya karena ya memang di Java dulu baru ada di better Edition kurang lebih seperti itu sebenarnya dari bentuk sama tekstur itu enggak beda jauh sama versi sebelumnya cuman bedanya di tweak aja sih gitu doang sih ya sama aja lah kayak sebelumnya ya kayaknya saya rasa udah ya update-nya segitu doang temen-temen ya kayak pembaruannya tiang paling keren menurut saya sih item 3d ya Jadi kalau misalnya kita drop item itu udah jadi 3d ya pokoknya udah matem banget dan juga yang kedua adalah pohon spruce kalau kita tanam tapi yang pohon large nya gitu ya yang empat sip empat sampling kalau kalian tanam jadi ada puzzle-puzzle nya dan juga pumpkin kalau ditaruh enggak butuh blok bantuan lagi sama kayak fans juga fans G ya teman-teman ya Oke guys mungkin untuk video kali ini cukup segini aja ngebahas Minecraft 115 terbaru ini masih beta ya sabar untuk officialnya beberapa minggu kedepan kayak baru diadain gitu ya dan seperti biasa guys saya minta kebaikan kalian untuk live video saya di-share dan jangan lupa subscribe di channel saya Oke guys saya pamit dulu bye bye